Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Mamo BS kali ini saya akan apa membahas beberapa hybrid-hybrid yang cukup ternama di saat ini ya ya berdebat yang banyak diburu oleh pecinta penghobi pebisnis tanaman hias salah satunya yang yang pertama saya bahas adalah Sinta Sinta itu agak beda dari apa itu namanya eh produk-produk atau hybrid-hybrid dari Pak Greg yang lainnya dia berwarna pinggis dan batiannya itu keren batiannya keren kalau gede gagah tidak salah kalau menjadi salah satu eh idola dari para penghobi tanaman hias terutama agronima juga dengan perdaun ya perdaun itu saat ini pasaran ini tanggal bulan Oktober 2004 ya untuk berjual di rumah pasaran kalau teman-teman yang jual sedang dua daun dua daun itu bisa sampai 250-300 jadi sepuk sedangnya 125 sampai sampai 150 juga tergantung warna ya kalau warna kayak ini pinggis juga cakep cenderung cakep-cakep ini kalau ini enam daunnya enam dan itu ya sekitar perdaunnya 100 jadi enam daun saat ini ya kurang lebih 600-700 ya tapi ini enam ratus Oke kita cari hybrid lainnya ya ini golden hope atau khai kalau enggak salah rilis 2019 pada sebuah apa cerita ya teman saya yang pernah denger sendiri dari pak krek mungkin bukan temen saya aja banyak temen juga ya mungkin pernah denger dari pak krek bahasanya beliau sangat terkesima dengan GH ya karena lain daripada yang lain Pak krek bilang satu tangkainya pendek daunnya rapat ya dua juga salah satu yang bisa menjadi idol di tanaman hias itu rawatannya banyak gampang dan mudah beranak nah semua itu dimiliki oleh GH ya GH rawatannya gampang dan juga mudah beranak untuk saat ini ini Oktober 2014 ya eh memiliki GH itu ya menurut saya sebuah kewajibannya walaupun harganya ter reduksi itu malah menguntungkan buat para penggemar tanaman hias karena harga terjangkau ya harga terjangkau jadinya malah gampang dimiliki ya Agustus 2023 perdaun GH itu masih satu juta saya mau beli itu belum bisa karena Agustus 2003 pun saya juga masih punya lima plot agronimah agronimah saya baru lima pot dan saya bersumpah pada diri sendiri bahwasannya nanti saya pasti punya di Alhamdulillah ini saya punya 15-20 pot ya Alhamdulillah karena saya juga juga saya amat-amati memang differentnya beda ya sekarang pasaran GH itu kalau temen-temen menjual satu daun nempel bonggol itu masih bisa 250-300 kalau nempel bonggol masih ada mata tunasnya tapi kalau anak samping kayak gini nih ya ini perdaun masih bisa antara 150 ya Jadi kalau tiga tahun yang gede yang agak gini bisa 450 Jumat saya Jumat menjual eh 375 ini perdaunnya saya hitung cuma 175 ini sangat masuk dan sangat murah ya tanamannya juga sudah sangat sehat akarannya kontrol tinggal nambah daun Oke nanti kita yang lain lagi ini karena ya karena yaitu hybrid dari Thailand ya didatangkan oleh Pak Edi di Red Lift ya kalau enggak salah ini pertama datang masih sedling masih sedling cuma satu ya itu di 2010 lah tipekel Pak Edi itu enggak cepet enggak tibukan tipekal yang caca-caca habis cepet enggak cenderung menunggu anak yang jadi perkembangan yang dari Pak Edi itu termasuk tidak cepat beri dari Pak di pasaran juga waktu itu harganya juga masih mahal dan orang masih beranggapan bahwa yang terbaik adalah silang Pak memang itu betul tapi ini adalah salah satu silangan dari Thailand yang berdarah rotundum ya disilang dengan rotundum ya jadi apa itu kelebihan dari rotundum kelebihan dari rotundum ini salah satunya apa balik daunnya itu nanti berwarna kemerahannya dari danya berwarna kemerah juga pecahnya merah yang paling terlihat ya ini silangan rotundum dan komutatum itu dari segi akar ya kalau biasanya Thailand jualan cuang sama cocin ya salah ini mungkin orang Thailand terinspirasi oleh Pak Greg akhirnya memakai rotundum dan komutatum harga pasaran eh karena ya yang merah ini nih ya berdaun masih kalau orang menjual satu daun itu masih 400 450 daun segini ini tapi kalau daun kayak ini daun otw5 ya sudah menima itu perdaun rata-rata masih 300 jadi kalau ini empat ya harusnya 1 juta 200 kita naik turunnya disitu ya 300 kalau saya ini cuma saya jual 975 untuk karena ya sekeren ini ya barangnya masih rare dari Thailand dan pendatangnya itu Shadling rupa masih biji Oke kita shoot lain lagi Audrey Audrey ini termasuk batikan Pak Greg juga barang peredarannya nggak nggak banyak sekali ya jadi harganya masih bagus Audrey Audrey itu itu Wah saya juga termasuk seneng ya ini batiannya keren eh pasarannya itu saat ini ya di Oktober 2004 perdaun atau dua daun gitu ya dua daun itu kalau warna yang gini ya dua daun masih 300-an jadi perdaun itu masih 150-an jadi kalau sudah lima mau enam yang itu sudah keluar apa calon dan ke-6 ya ini saya rawat dari daun 4 4 plus mau lima ya jadi ini saya jual di 600.000 pasarannya sebenarnya perdaun masih 150 latar dan gini seharusnya 750 atau 700 saat selek-seleknya 650 lah tapi enggak papa kita harus berbagi ya berbagi kita ambil untung dikit tapi ini barang bagus saya suka sekali karena ini juga tidak dikembangkan kembangkan di Thailand yang kalau dikembangkan di Thailand biasanya harga centung turun karena sana bisa dikultur atau perbanyakannya gila-gila tanya ini ya perbanyakannya oleh petani kita itu masih potong kokol potong Hindu angkat Hindu itu jadi stabil mamanya peredarannya Audrey angkaplah di Indonesia itu masih 2.000 yang kepingin itu masih 4.000-5.000 orang jadi harga masih aman ya Oke ini saya pas jaman COVID itu perdaun masih bisa satu juta tapi saat inilah ini sebenarnya real price ya harga yang real ya jadi cocoknya yuk saat inilah untuk investasi daun oke nah ini as merah atau asri merah ya Hai pasarnya kalau satu daun itu masih nempel bonggol ya 6 membel bonggol satu daun masih 200-250 kalau kalau tiga daun gitu masih 300-400 semua tergantung warna yang terkandung warna kalau ini termasuk warnanya yang cakep yang pingis cakep merah 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 pink warna asri menurut saya salah satu warna yang yang unik dia itu berasal ini juga dari Thailand ya dimasuk Indonesia settling atau masih biji di 2010 di 2010 itu masih biji yang bawah juga Pak Edi Red Leaf ya beliau sangat berjasa untuk perkembangan di Indonesia dan masih konsisten sampai saat ini juga harganya untuk asri juga sangat bagus ya di saat bumi-bumi nya itu padaun bisa nyampe 1 juta bahkan yang bakal kayak gini bisa sampai Rp1.500.000 sekarang ini daun 1234567 modulapannya ini harganya kalau kayak gini pasaran itu antara 600-750 yang dengan warna yang kayak gini ini saya lepas di 575 aja supaya untuk rame-rame ya biar temen punya barang cakep tapi harganya masuk saya termasuk pecinta asri juga tanamannya enggak rewel diperbanyak banyak juga enak dan sudah adaptif ya Oke next ini kok cincuna atau mangkok cuna ini juga masih langkah ini mungkin enggak tahu pak cuna dapatnya dari mutasian apa atau memang individu sendiri saya juga tidak tahu ini tahun yang lalu aja satu pak cuna masih ngeluarin semi-induk tahun 78 itu masih tiga juta ya peredarannya juga belum begitu banyak ini tahun jual TV3 mangkok cuna itu saat ini mungkin untuk seribu aja belum ada yang seluruh dunia masih sedikit banget dan layak untuk di koleksi ini dua daun plus ini per daun itu mangkok cuna kemarin saya nanya temen nempel bonggol ya ini sudah lepas bonggol email bonggol dan satu plus dia minta 350 sama saya saya tawar 300 tidak boleh akhirnya saya nemu ini harganya lebih masuk nggak sampai 250 ini saya bisa menjual di 450-2 daun plus itu sudah 15 dan sudah baru lagi dan saya jamin ini 100 persen maku juta saya ambil dari petaninya soalnya ya saya ambil benarnya dia bilang ya udah ini di sekian akhirnya saya bisa menjual di angka 450 untuk wang fong jurnanya Oke terakhir ya ini adalah illumination ilum ini barangnya masih langka banget ya enam bulan yang lalu di pasaran kayak kayak gini masih 800-900 ribu saya juga senang sih dipekal daun sempit itu setahu saya yang saya tahu ya mungkin kalau Anung temen bisa nambahin eh itu ada empat satu Neo Juwita dua super Fred tiga Serikandi dan empat ilum nah warang yang paling sedikit itu yang beredar ilum sama Neo Juwita Neo Juwita berdaun saat ini aja masih bisa bonggol dan satu gitu masih 750-1 juga lah ini kalau yang seneng barang rare ya ini di 500.000 sayang selama jadi youtuber ke baru tiga kali review ilum yang pertama punya Pak Agung itu malah induannya saat itu ya belum ada setengah tahunnya paling lama setengah tahun itu masih 30 juta tapi yang putih ya ilum mutasi putih ini ilum ori ya silom ori jadi warnanya begini ini juga sangat rare ya oke terima kasih teman-teman semua untuk saat ini saya mengisi kekosongan ya sebenarnya temen apa ada acara masa reviewnya mundur makanya saya saya isi sendiri dengan beberapa tanaman ya dengan sedikit cerita ini kregei beridah ilum oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel saya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati